Halo Scorpio, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan Maret tahun 2024. Seperti biasa, reading-an saya ini terbagi dua sesi ya, akan saya mulai dari Scorpio yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke jodiac Scorpio yang single. Tapi perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah reading-an general. Dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodiac Scorpio yang ada di luaran sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu. Karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, atau move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan, di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan penjagaan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Scorpio couple in period March 2024. Bagaimana hubungan asmara percintaan dari jodiac Scorpio yang berpasangan di periode bulan Maret tahun 2024? Thank you. Kita lihat di sini ada kartu Justice. Oh my God, ini bukan kartu yang ramah ya, saya lihat ya. Justice ini adalah keadilan atau jalur hukum. Biasanya Justice itu muncul sebagai di pembacaan di kartu tarot ya. Justice itu artinya cerai ya, pisah atau bubar ya. Oke. Kemudian ada kartu A of Cups. Nah, ini apa yang saya bilang menarik diri ya. Ini seperti biasa ada dua baris ya. Barisan orang yang ada di kiri dengan barisan orang yang ada di kanan. Saya ganti posisinya kemarin tersebut orang yang ada di atas dengan orang yang ada di bawah. Saya ganti posisinya menjadi orang yang ada di kiri dan orang yang ada di kanan. Kamu cocokkan sendiri, energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di sebelah kiri atau orang yang ada di sebelah kanan. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di sebelah kiri, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di kanan. Kayak gitu ya. Ini kayaknya udah bau-bau perpisahan ya, saya lihat ya. Karena hubungan ini memang udah tidak cocok lagi. Oke, hubungan ini sudah tidak cocok lagi. Dan orang yang ada di sebelah kanan, ini ada kartu Nine of Cups. Hanya memikirkan diri dia sendiri, enak dia sendiri ya. Oke. Kemudian ada kartu Ace of Wands. Tapi kayaknya orang yang ada di atas ini, dia tidak mau berpisah ya dengan orang yang ada di sebelah kiri. Oke. Oh, rupanya ada kartu Ten of Pentacles ya. Atas dali keluarga kayak mungkin aja sudah menikah kayak atau kayak gimana lah ya. Sudah menikah kayak atau sudah memiliki pasangan sah juga bisa. Orang yang ada di sebelah kanan ini sehingga hubungannya tidak bisa berjalan lagi ya. Orang yang ada di sebelah kiri ini kayaknya secara tidak langsung. Menjadi pelakor atau menjadi pebinor. Karena dia itu tidak tahu sifat dan tabiat orang yang ada di sebelah kanan. Ternyata orang yang ada di sebelah kanan ini adalah tipe-tipe orang yang sudah punya pasangan. Saya lihat ya. Memang hobinya, doyanya itu kan, tebar pesona memberikan harapan kepada lawan-lawan jenis di luar sana. Oke. Dan selama ini kan, mungkin di mata orang yang ada di sebelah kiri, orang yang ada di sebelah kanan ini masih jomblo lah, gimana lah, gitu lah kan. Dia tidak tahu kalau ternyata ada isu keluarga ya di sini ya. Ternyata udah berumah tangga kek. Udah punya pasangan kek. Tapi kalau misalnya orang yang ada di sebelah kanan ini adalah orang yang masih belum memiliki pasangan, masih belum berumah tangga ya. Mungkin aja dia tidak mau berpisah dengan orang yang ada di sebelah kanan ini. Dia terus melakukan segala sesuatu untuk supaya bisa terus bersama dengan orang yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Meskipun justice di sini ya. Ada isu kayak semacam perpisahan jedah atau break saya lihat di bulan Maret ini kan. Tapi ya kayak gimana kan. Kartu tarot membacakan kayak gitu kan. Kalau misalnya tidak cocok, tidak sesuai untuk diri kamu berarti bukan Scorpio kamu yang sedang saya bacakan, sedang saya tuju ya. Mungkin yang saya tujukan ini kepada jodiak Scorpio yang lain. Orang yang ada di sebelah kiri ini, A of Cups, dia ingin meninggalkan hubungan ini. Karena Seven of Cups. Mungkin aja ya. Orang yang ada di sebelah kiri ini kan, dia sudah memiliki opsi lain. Dan ada kartu The Fool, dia ingin membebaskan diri dari orang yang ada di sebelah kanan. Oke. Dia ingin kayak terbebas lah dari orang yang ada di sebelah kanan. Karena ya, dia sudah bertemu dengan opsi-opsi lain ya. Di luar sana kan, selain orang yang ada di sebelah kanan ini. Makanya, dia ingin berpisah. Dia ingin putus dengan orang yang ada di sebelah kanan ini. Dan Seven of Cups juga kan, juga bisa jadi ya. Orang yang ada di sebelah kanan ini sering membuat masalah. Sehingga orang yang ada di sebelah kiri ini kan, kayak keteteran, kebingungan. Oke. Jadi kayak ya, uring-uringan kan. Rasa grusuk. Jadi hidupnya itu tidak penang dibuat oleh orang yang ada di sebelah kanan ini. Itulah yang membuat orang yang ada di sebelah kiri ini membuka opsi lain dan ingin banget dia putus. Mungkin aja periode bulan Maret ini, ada tendensi orang yang ada di sebelah kiri ini akan memutusin orang yang ada di sebelah kanan. Karena ada kaku The Fool. Karena memang niat dia itu sudah ingin membebaskan diri. Dia merasa bersama dengan orang yang ada di sebelah kanan ini, dia tidak bahagia. Lebih baik dia mencari orang lain. Seven of Cups ya. Atau orang lain masih bisa dia temukan The Fool ya. Terbebas dari orang yang ada di sebelah kanan ini mungkin adalah suatu hal yang lebih membahagiakan. Daripada bertahan di dalam hubungan bersama dengan orang yang ada di sebelah kanan ini. Karena orang yang ada di sebelah kanan ini kan selalu memperlakukan dia tidak adil. Selalu memberikan masalah kepada diri dia. Belum lagi isu-isu ya, perselingkuhan lah. Isu-isu di mana kalau misalnya orang yang ada di sebelah kanan ini adalah orang yang sudah memiliki. Rumah tangga. Dan sedangkan orang yang ada di sebelah kiri ini kan hanya menjadi simpanan dia aja. Jadi ya mungkin kalau misalnya orang yang ada di sebelah kiri ini pengen putus kek. Itu wajar ya saya lihat ya. Berarti ya jalannya itu adalah baik. Jalan yang dipilih oleh orang yang ada di sebelah kiri ini adalah jalan yang sudah tepat. Tapi orang yang ada di sebelah kanan ini kan kayaknya dia tetap ngotok ya. Tidak mau putus ya. Nine of Cups. Dia tidak mau putus dengan orang yang ada di sebelah kiri ini. Dan ada katu Esau. Dia terus melakukan sesuatu ya. Termasuk mencari ya atau mendekati keluarga orang yang ada di sebelah kiri ini. Supaya gimana caranya dia bisa tetap bersama dengan orang yang ada di sebelah kiri. Oke. Dan disini ya kalau misalnya ini adalah hubungan antara dua orang yang sudah menikah kan atau sudah berumah tangga. Ada kemungkinan demi keluarga atau demi anak-anak lah ya. Orang yang ada di kanan ini kan dia tidak mau berpisah ya dengan orang yang ada di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya masih belum menikah kan mungkin aja orang yang ada di sebelah kanan ini sudah punya rumah tangga, sudah punya pasangan sah di sana kan. Oke. Dia tidak bisa berpisah dengan pasangan sahnya tersebut tapi dia juga tidak mau melepaskan orang yang ada di sebelah kiri ini juga. Tidak kayak gitu lah contoh-contohnya ya. Dia ingin kayak justice gitu kan gandeng dua-duanya sekaligus ya mana bisa kalau udah kayak gitu. Itu namanya serakah ya. Di pembacaan kita kali ini ya bulan Maret ini kamu bisa terhubung dengan orang yang bersanung rising and fitness. Centernya ada justice jodiat libra. Orang yang ada di sebelah kiri ini datang dari sun moon rising and fitness ada jodiat Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini. Orang yang ada di sebelah kanan datang dari sun moon rising and fitness ada jodiat Pisces, ada Aries, Leos, Sagittarius, dan ada jodiat Virgo ya. Kemudian kita lihat saran dan pesan di sini ya. Four of Swords terhubung dengan jodiat libra. Begini ya dari kartu Four of Swords ini kayak dihimbau lah ya. Untuk orang yang ada di sebelah kiri. Nggak usah peduli kalau memang itu sudah menjadi ya keputusan bulat dari diri kamu. Cuekin aja. Oke? Cuekin aja orang yang ada di sebelah kanan. Toh kalau memang udah menjadi keputusan kamu. Orang yang ada di sebelah kanan ini dia juga tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk menghentikan diri kamu juga. Kayak gitu ya. Oke? Lakukan aja kalau kamu merasa itu adalah cara atau jalan yang udah tepat, udah benar lah ya. Tapi kalau misalnya saran pesan untuk orang yang ada di sebelah kanan ya. Kamu disuruh pertimbangkan lagi lah. Tidak mungkin di dalam sebuah cinta ya. Ada tiga hati di sana kan. Oke? Kamu disuruh kayak introspeksi diri kek, kontemplasi kek, atau kayak gimana kek. Apapun yang kamu lakukan itu udah benar atau salah gitu kan. Oke? Kayak gitu. Banyak-banyak kontemplasi ngacak diri lah ya. Jangan selalu merasa diri kita itu benar aja kan. Selalu merasa diri kita itu kayak orang suci tidak pernah melakukan kesalahan ya. Ya, cuma kita aja yang menganggap diri kita itu benar. Tapi di mata orang belum tentu kita ini benar. Di mata Tuhan apalagi kan. Oke? Kayak gitu aja lah ya. Yang bisa saya sampaikan untuk Scorpio yang couple ya. Sekarang kita masuk ke jodiak Scorpio yang single. Begini ya jodiak Scorpio. Sengaja saya tidak taruh hamstam di readingan saya ini. Karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di bagian couple. Barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu ingin skip video readingan saya ini ya. Karena ngopek kayak bersih keras kayak kekek atau gimana kan. Yaudah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a card. Reading aja. Semoga kamu bisa mengerti ya Scorpio. Dear Heavenly God and Universe. Please help us a general love reading for Scorpio. Single In period March 2024 Bagaimana Perjalanan asmara percintaan dari jodiak Scorpio yang Jomblo di periode bulan Maret tahun 2024 Thank you Kita lihat bottom of the day ada kartu The Hero Fund Wow Pernikahan juga bisa atau bisa jadi disini ada pencerahan Atau ketemu dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya dengan diri kamu ya Atau ketemu dengan orang yang penuh dengan perbedaan dengan diri kamu Hubungan yang terjalin lagi kembali juga bisa Six of Cups Kenangan memori akan masa lalu Atau bisa jadi ada kehadiran orang masa lalu Kembali di dalam kehidupan kamu tersebut Dan Will of Fortune Meminta kesempatan dari diri kamunya ini Oke Atau kamu yang kembali kepada Pengen kembali kepada mantan kamu ya Meminta kesempatan kepada mantan kamunya tersebut Karena kamu selalu mengenang dia terus ya Dan Three of Wands Kamu mencari waktu yang tepat Kamu udah berpikir baik-baik Mencari waktu yang tepat untuk mendatangi Si orang tersebut atau orang itu yang mencari waktu yang tepat untuk mendatangi diri kamunya ini Dan for all so tujuan kamu ini Ingin berdamai dengan si mantan kamu ini Dan Nine of Cups Dan kamu ingin meminta maaf Menawarkan lagi perasaan cinta kepada mantan kamu ini Silahkan Monggo Ini juga tidak bersalah sih saya lihat ya Kebebasan mutlak kan Indonesia ini adalah negara demokrasi Mau kembali bersama mantan kek Atau memilih bersama dengan orang baru itu adalah hak pribadi Orang-orang ya disini ya Ada orang tidak suka kembali kepada mantan Yaudah silahkan Cari orang lain Tapi kalau ada orang yang masih kepikiran mantan Masih ingin kembali kepada si mantan tersebut Silahkan Monggo Nggak apa-apa Ya demokrasi kok negara kita ini kan Ada katu de herofan Ada Ada kemungkinan Perciptanya proses rekonsiliasi kamu dengan orang lama saya lihat Di periode bulan Maret ini ya Ada kemungkinan ya Ada kemungkinan rekonsiliasi antara kamu dengan orang lama Terhubung lagi Terjalin kembali Tapi dalam keadaan yang sudah lebih serius Kartu de herofan ya disini ya Oke Kenapa terjadi proses rekonsiliasi tersebut Wheel of Fortune Takdir bermain Karena ini adalah keinginan dari alam semesta Keinginan dari Tuhan Oke Untuk memberikan kamu kesempatan lagi Sekali lagi Bersatu dengan si orang lama tersebut Belum waktunya kamu pisah Belum waktunya kamu pergi Belum waktunya Antara kamu dengan si mantan kamu itu Break secara permanen lah Kayak gitu lah Di mata alam semesta Atau di mata Tuhan ya Tuhan masih menginginkan diri kamu itu kan Kembali bersama dengan mantan kamu ini Kayak gitu ceritanya ya Tapi Pembacaan saya ini juga bisa vice versa Ingat ya General reading ditujukan untuk umum Ditujukan untuk banyak orang Yang belum tentu resonate Untuk semua jodiac Scorpio Karena Scorpio itu jutaan orang Dengan masalah yang berbeda Di luar sana Ini hanya ditujukan untuk Scorpio yang single Yang sekiranya masih menginginkan orang lama ya Kamu masih menginginkan orang lama tersebut Masih ingin kembali ya Kamu ingin berhubungan serius dengan si orang lama tersebut Kamu ingin rekonsiliasi Karena si Safka Kamu selalu memikirkan si Doi tersebut Selalu kayak ya Mengenang memori indah dengan si Doi tersebut Dan Wheel of Fortune Kamu ingin memiliki kesempatan untuk bersama dengan si Doi itu Keputusan kamu ini kan Sudah kamu pikirkan baik-baik Sudah kamu pertimbangkan baik-baik Kamu mencari waktu yang tepat Untuk mendatangi Doi tersebut Dalam keadaan damai Minta damai Tidak mau ribut-ribut lagi dengan si Doi itu Dan kamu ingin menyatakan Menawarkan perasaan cinta kamu kepada si Doi itu lagi Menawarkan perasaan cinta Minta maaf kepada si Doi tersebut Atau bisa jadi sekarang Posisinya bisa vice versa Kebolak-balik Atau ada mantan kamu Yang menunggu waktu yang tepat Untuk datang kembali Kepada diri kamu Meminta kesempatan sekali lagi Kepada diri kamu Dengan keadaan lebih serius lagi Pengen rekonsiliasi dengan diri kamu Pengen berdamai dengan diri kamu Dan menawarkan maaf Kepada diri kamu ya Atau meminta maaf Kepada diri kamunya tersebut Kayak gitu ya Contoh-contohnya ya Tapi juga enggak perlu Kamu bawa baperan juga lah ya Di readingan general ini Karena ini belum pasti Terjadi kepada diri kamu Ini hanyalah gambaran Sekitaran energi di bulan Maret Ya Untuk jodiac Scorpio ya Oke Kalau menurut saya Si ini adalah readingan yang bagus Si Positif Dan disini ada kartu The Chariot ya Oke Fix Kartu ini relate banget Kalau di kartu The Chariot ini ya Planning ya Rencana Rencana untuk apa? Rencana untuk melakukan pergerakan Jangan datang dalam keadaan Kosong melompong Kepada mantan kamu tersebut Tapi datanglah Dengan planning yang tepat Kata-kata yang ingin Yang telah kamu susun Apa yang mau kamu sampaikan Kepada diri dia Ya Oke Datanglah dalam keadaan Punya modal Punya modal apa? Bukan cuma modal Omdo ya Omong doang gitu kan Tapi cobalah Datanglah Dalam keadaan Membuktikan sesuatu Kepada mantan kamu tersebut Raktir dia kek Kasih dia sesuatu Hadiah kek Begini kek Begitu kek kan Oke Datang Ibaratnya datang Dengan cara membawa kekuatan Membawa bukti Yang otentik Kalau kamu itu Benar-benar berubah Kamu ingin serius Kepada mantan kamu tersebut Kayak gitu lah ya Oke Datang dalam keadaan Membawa bukti Yang jelas Yang nyata ya Kalau kamu memang Benar-benar masih Menginginkan hubungan ini Kamu udah ingin Lebih serius Dengan si doi tersebut Kayak gitu aja sih Saran pesan untuk diri kamu Kalau misalnya itu Adalah kamu yang ingin Balikkan lagi Dengan si doi ini ya Tidak mungkin kamu Kayak menunggu si doi itu Datang Kamu juga mesti melakukan Pergerakan juga Tapi kalau misalnya Ini adalah mantan kamu Yang datang Kepada diri kamu The chariot ya Sebelum menolak Si doi tersebut Cobalah ya Dengarkan dulu Apa yang mau dia Sampaikan kepada diri kamu Kalau bisa ya Ajaklah si doi ya Untuk ngomong Empat mata Di Suatu tempat yang tersembunyi Kayak duduk di cafe Kayak ya Oke Jangan ngomong di rumah Atau di mana lah Tapi ngomongnya itu Di luar Nah kayak gitu ya Kalau misalnya doi Yang datang kepada diri kamu kan Jangan langsung Kamu tolak dulu Tapi coba Dengarkan dulu Apa yang ingin doi Sampaikan Apa yang ingin doi Berikan kepada diri Kamunya tersebut Oke Kayak gitu sih Contoh-contohnya Tapi tetap aja Keputusan itu Ada di tangan kamu Mau kembali Atau tidak Itu adalah urusan kamu Tapi setidaknya Mau kembali Atau tidak sekalipun Dengarkan dulu orang Mau bilang apa Mau ngomong apa Kepada diri kamu Terlebih dahulu Supaya terkesan Diri kamu ini Dewasa Bijaksana Tidak seperti Anak-anak Ya Oke Kayak gitu aja deh Untuk jodiac Scorpio ya Pembacaan kita Kali ini ya Bulan Maret Kamu bisa terhubung Dengan orang bersamu Rising and Venus Ada jodiac Taurus Scorpio Ada jodiac Sagittarius Pisces Ada jodiac Aries Ada jodiac Libra Ada jodiac Pisces lagi Kemudian ada jodiac Cancer Ini aja yang bisa saya Sampaikan Untuk diri kamu Scorpio Berhubung karena ini adalah Reading-an general Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya Untuk penyampaian yang Lebih mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kamu sendiri Saran saya Langsung aja kamu lakukan Persona reading Dengan diri saya Dan dari awal Sampai sekarang Saya tidak mengatakan Kalau reading-an saya ini Bisa resonate Sepenuhnya ya Untuk diri kamu ya Scorpio Itulah sebabnya Kenapa saya selalu Menghimbau orang-orang Lakukan aja Persona reading Dengan diri saya Supaya energi Yang kebaca Langsung terfokus Pada energi Satu orang Si penanya itu aja Bukan kepada energi Banyak orang Kayak gini Ingat Scorpio itu Banyak di luar sana Dengan energi Masalah yang berbeda Nasib yang berbeda Takdir juga Berbeda juga Jadi belum tentunya Saya bacakan ini Adalah Scorpionya Diri kamu Mohon kamu Jangan langsung Membaperin Reading-nya saya Terlebih dahulu Apalagi Sampai menghakimi Reading-nya saya ini Terlebih dahulu Jangan lupa banyak Berdoa disana Jadi ya Scorpio Disini saya selalu Mendoakan yang terbaik Untuk diri kamu semua Kita sama-sama Saling mendoakan Satu sama lain Yang positif-positif Akhir kata Saya ingin tutup dulu Reading-nya saya ini Dan pamit undur diri dulu I see you again Very soon on the next video Salam cara penuh Kedamaian Sadu-sadu-sadu Selamat menikmati